Pada selasa 21 Maret 2023, Becukai melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kerjasama dengan TNI AD pada Agustus 2022 lalu. Bertempat di kantor pusat Becukai, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Bahaduri Wijayanta, Wadan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana, serta Sterat Paban 7 Kemater Kolonel Jimmy Watuseke. Dalam sambutannya, Bahaduri Wijayanta mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan semakin meningkatkan kerjasama antara Becukai dan TNI AD yang telah terjalin. Selain itu, Wadan Puspomat Eka Wijaya Permana berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala untuk memperhatikan faktor keamanan pegawai Becukai dan TNI dalam mewujudkan isi perjanjian kerjasama ini. Diharapkan sinergi antara Becukai dan TNI AD dapat memberi dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan kepabanan dan cukai di berbagai daerah. Dari Kantor Pusat Becukai, Kanal Becukai, mengabarkan.